Pemerintah resmi meluncurkan program penjaminan kredit modal kerja bagi korporasi padat karya. Fasilitas program penjaminan kredit modal akan diberikan untuk sejumlah sektor prioritas yang terdampak pandemi COVID-19. Penjaminan modal kerja akan diberikan untuk sejumlah sektor prioritas yakni pariwisata, otomotif, elektronik, kayu olahan serta sektor usaha lain yang memenuhi kriteria terdampak COVID-19 sangat berat. Fasilitas penjaminan ditujukan kepada korporasi yang memiliki usaha berorientasi ekspor atau padat karya yang memiliki minimal 300 karyawan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan skema penjamin kredit untuk sektor prioritas akan lebih besar, yakni 80 persen dijamin pemerintah dan 20 persen oleh perbankan. Secara umum, skema penjaminan kredit modal kerja korporasi dijamin 60 persen oleh pemerintah dan 40 persen oleh perbankan. Penjaminan sebetulnya porsi kredit yang dijamin adalah 60 persen oleh pemerintah dan 40 persen oleh perbankannya sendiri. Namun, untuk sektor yang dianggap prioritas, pemerintah memberikan penjaminan lebih besar, yaitu 80 persen oleh pemerintah dan 20 persen oleh perbankan. Ini agar kita mampu memberikan stimulasi, namun ada pencegahan moral hasrat. Bank tetap bertanggung jawab, meskipun sebagian besar risikonya tetap diambil oleh pemerintah melalui penjaminan tersebut. Penjaminan kredit modal kerja akan diberikan dengan pelafon kredit derentang 10 miliar rupiah sampai 1 triliun rupiah. Pemerintah akan menanggung pembayaran imbal jasa penjaminan sebesar 100 persen atas kredit modal kerja sampai dengan 300 miliar rupiah. Sedangkan untuk pinjaman dengan pelafon 300 miliar rupiah sampai 1 triliun rupiah, pemerintah akan menanggung pembayaran imbal jasa penjaminan sebesar 50 persen. Pemerintah menargetkan realisasi modal kerja yang diseluruhkan mencapai 100 triliun rupiah hingga akhir 2021. Untuk menyeluruhkan program modal kerja, pemerintah menggandeng 15 bank. Mahfud Effendi, Jawa Positivi